Jelang bulan suci ramadhan yang tinggal menghitung hari, jajaran Polres Tabes Medan kian bincar menggelar razia penyakit masyarakat dengan mengisir sejumlah tempat hiburan malam dan lokasi-lokasi yang kerap dijadikan tempat mangkal oleh wanita penghibur. Kabak Ops Polres Tabes Medan AKBPI Gedenati mengungkapkan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan Polseks Tempat untuk melakukan razia penyakit masyarakat. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan dua jirigen oplosan minuman keras, empat unit mesin judi jackpot, serta 21 wanita yang diduga berprofesi sebagai pekerja seks komersial. Beberapa tempat penjualan minuman yang menjadi target operasi adalah di kawasan Tanjung Janin dan Jalan Surbati. Terkhusus untuk para wanita penghibur yang terjaring operasi, polisi meminta untuk membuat surat pernyataan dan dipulangkan. Dengan konsekuensi, jika tertangkap lagi akan dikenakan sanksi hukuman. Pertama saya sampaikan bahwa kegiatan pengamanan terhadap yang diduga sebagai wanita wanita penghibur, yang banyak berkeliaran di daerah Jalan Gajah Mada, kemudian Sempang Celayang. Ini tujuannya adalah dalam rangka menjaga kesucian pelaksanaan kegiatan bulan Ramadan. Kan sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan puasa. Sehingga perlu adanya upaya dari pihak kekulisan untuk membersihkan atau meninggak wanita-wanita malam yang berkeliaran. Karena sudah banyak informasi masuk dari masyarakat bahwa di daerah Gajah Mada, Sempang Celayang, berkeliaran perempuan-perempuan malam yang mencari mangsa di sana. Sehingga kalau ini dibiarkan, ini akan merusak kesucian Ramadan. Koperasinya akan digelar terus Pak? Ini akan kami laksanakan terus secara kontinu setiap hari. Totalnya berapa Pak? Total yang sudah kami amankan sebanyak 21 orang. Selanjutnya Pak, mereka akan diberikan apa? Mereka pertama kita suruh minta untuk buat ulas pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian mereka kita akan kembalikan ke keluarganya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya.